mesin kambing guling BBG Roster Grillo LMB 10 ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk rosul aku telah berbudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah sholat melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk rosul aku telah berbudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah sholat melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya ibadah itu ada dua syarat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du selamat malam sobat muslim kaum muslimin para pendengar radio muslim di kota jogja dan sekitarnya dan para pendengar dimanapun berada juga pemirsa niaga tv yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini kembali lagi kita berjumpa di radio muslim jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah di kesempatan malam ini insyaallah akan kita ikuti kembali program rutin kita setiap hari ahad malam pukul 20 waktu indonesia barat program taksin belajar ngaji dari dasar kita akan simak dan dengarkan kembali surat-surat pilihan di juz amma pembahasan tentang hukum-hukum tajwid dan hukum-hukum bacaan di surat-surat tersebut yang dibersamai kembali insyaallah oleh Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Wikrama Hafizullah dan insyaallah nanti juga ada sesi interaktif tanya jawab seperti biasa dipersilakan nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat whatsapp dan bisa menelpon ke nomor interaktif radio muslim ketika kami berikan kesempatan silahkan bisa mencatat nomor kami di nomor 0823 2727 5333 silahkan bisa menghubungi nomor tersebut atau nomor yang tertera di layar televisi atau monitor insyaallah sahabat muslim kita akan simak dan dengarkan pelajaran, pembahasan, hukum, bacaan di surat selanjutnya yakni surat Ash-Shams silahkan bisa persiapkan di Al-Quran atau di Mushafnya di surat Ash-Shams silahkan bisa disimak dan Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Naufal di kesempatan malam ini kita sahabat terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Jazakallah khairan Ustadz atas kehadirannya apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik antung bagi yang namanya Mas Didin Alhamdulillah sehat juga Ustadz Alhamdulillah wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah sahabat muslim kita telah dibersamai oleh Ustadz Naufal Hafiz Allah kami persilahkan kembali nanti bisa persiapkan bagi yang mau telpon atau bertanya bisa hubungi nomor kami di nomor 0823 2727 5333 Insya Allah akan kita dengarkan pembelajaran hukum-hukum bacaan di surat Ash-Shams silahkan bisa dipersiapkan Mushafnya mari kita simak dan dengarkan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Naufal Wiksawi Kerama kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah aladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd alhamdulillah rabbil alamin puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan nikmat dan karunianya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam hari ini sama-sama untuk memperbaiki serta meningkatkan kembali kualitas bacaan al-quran kita khususnya di surat-surat yang ada di just 30 salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada seluruh keluarganya para sahabatnya dan insya Allah sampai kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak baik para pemirsa dan juga pendengar radio muslim Jogja dimanapun anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tahsin al-quran kita atau perbaikan bacaan al-quran kita di surat asyams ya surat asyams jadi bagi para pendengar dan juga para pemirsa saya persilahkan untuk membuka mushafnya di surat asyams insya Allah nanti saya akan menjelaskan beberapa poin yang mesti kita perhatikan bersama ketika kita membacakan surat asyams ini namun sebelum saya menjelaskan seperti biasa saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan dari surat asyams ini dan saya harapkan para pendengar dan para pemirsa bisa menyimaknya dengan baik a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Dari itu, kita harus berhati-hati Ketika membaca kedua huruf ini Jangan sampai suaranya tertukar Dijelaskan masing-masing huruf Dari tempat keluarnya masing-masing Waduhaha Jadi bukan waduhaha Tapi Waduhaha Wasyamsi waduhaha Ini untuk ayat yang pertama Selanjutnya kita langsung Ke ayat yang keempat Di sana kita ketemu Dengan huruf goin Maka huruf goin Yang sukun di sana Kita tebalkan Pengucapannya sambil mengalirkan Suara dari huruf goin yang sukun Tersebut Karena kesalahan yang sering terjadi Di sini adalah seorang membaca Dengan memantulkan huruf goin Misal Nah ini kurang tepat Atau dibaca dengan suara yang tidak dialirkan Misal Nah ini juga kurang tepat Yang tepat seperti apa? Kita alirkan suara huruf goinnya Sambil kita tebalkan bacaannya Karena huruf goin dia punya sifat Isti'ala Yaitu huruf-huruf yang terbaca dengan tebal Dengan terangkatnya pangkal lidah Dan mungkin catatan sedikit ya Di sini ada ayat yang mirip Dengan di surat Al-Lail Itu ada di surat Asyams Ayat 4 Sedangkan di surat Al-Lail Surat Al-Lail Surat Al-Lail ayat pertama Jadi bagi Antum yang sedang menghafalkan Kedua surat ini Bisa Antum beri tanda Atau perhatian khusus di sana Agar ketika Antum menghafalnya Atau memeroja hafalannya Tidak tertukar Kalau Al-Lail Itu di surat Asyams Ayat 4 Ada pun untuk Al-Lail Itu di surat Al-Lail Ayat pertama Baik kita lanjutkan Kita masuk ke Ayat yang selanjutnya Ayat yang kelima Di sana kita bertemu dengan Mat Wajib Al-Mutassil Mat-tabi'i Bertemu dengan huruf Hamzah Dalam satu kata yang sama Maka kita panjangkan Terlebih dahulu Dengan 4 Sampai 5 harokat Jangan terburu-buru Sempurnakan terlebih dahulu Kadar panjang Dari mat tersebut Saya contohkan Dibaca 4 sampai 5 harokat Masuk ke ayat yang ke-6 Wal-Ardi Wal-Ardi Dod tebalkan Ya Ro' juga ditebalkan Karena sebelumnya ada Harokat Fathah Ro' sukun dihadapi Atau didahului Atau huruf Harokat Fathah Akan terbaca dengan tebal Wal-Ardi Wal-Ardi Dod pun akan terbaca dengan tebal Karena dia apa? Punya sifat itbak Wal-Ardi Wa-ma-to-ha-ha Nah lagi-lagi Di sini kita ketemu nih Sama huruf H Yang berdampingan dengan huruf H Maka sekali lagi Saya tekankan Ucapkanlah kedua huruf ini Dengan sempurna Keluar dari makrotnya Masing-masing Jangan sampai suaranya Serupa Ataupun tertukar H Dulu Baru H Ya Wa-ma-to-ha-ha-ha Wa-ma-to-ha-ha Ini untuk ayat yang ke-6 Ayat yang ke-7 Wa-naf-si-u Wa-ma-so-ha Wa-naf-si-u Nah Di sini kita ketemu dengan Kata Wa-naf-sin Nah Naf-sin Di sana Cara membacanya adalah Kita sempurnakan huruf F Yang sukunnya terlebih Dahulu Sebelum kita pindah ke huruf Sin Karena biasanya Saya sering menjumpai kesalahan Di sini Seorang baca Kurang lebih seperti ini Wa-naf-si-u Wa-naf-si-u Jadi seolah-olah Fah dan Sinnya itu bersatu Padahal Tidak seperti itu Ya Tugas kita adalah Membaca huruf Fah Yang sukun terlebih dahulu Dengan sempurna Baik dari segi sifat Maupun makrotnya Lalu kita berpindah Ke huruf Sin Jadi kita sempurnakan Satu persatu Jangan Seolah-olah Kedua huruf ini Tercampur Wa-naf-sin-na Wa-naf-si-u Fah Dulu baru Sin Wa-naf-si-u Wa-ma-se-u-wa-ha Selanjutnya Kita berpindah Ke ayat yang Kedelapan Pada kata Fa-al-ha-ma-ha Nah Kita perhatikan di sini Dibaca dengan huruf H-ha Ya Bukan H-ha Karena saya sering juga Jumpai orang yang membaca Ayat ini dengan Fa-al-ha-ma-ha Nah ini kurang tepat Karena kita perhatikan Di sini adalah Huruf H Yang dimana dia Keluar dari Tenggorokan bagian bawah Dari Aksol Halqi Bukan huruf H Ya bukan huruf H Tapi H Fa-al-ha-ma-ha Fa-al-ha-ma-ha Ini untuk Ayat yang ke-delapan Ayat yang ke-sebilan Kita perhatikan Qoda-af-la-ha-man-zakka-ha Nah Sekilas Di sini juga Dia mirip dengan Ayat yang ada Di surat Al-A'la Surat Al-A'la Qoda-af-la-ha-ma-ta-zakka-ha Kalau di surat Al-A'la-ha-ma-ta-ha-ha Jadi sekali lagi Bagi antum yang sedang menghafalkan Surat-surat ini Di just 30 Bisa antum beri Tanda atau perhatian khusus Agar ketika antum Membaca surat ini Menghafalkannya Ataupun Memerojahnya Itu tidak Tertukar Baik Kita masuk ke Ayat yang ke-11 Pada Pada potongan ayat Pada potongan ayat Nah disana kita Bertemu Dengan huruf Ta yang sukun Menghadapi huruf Ta Dalam Riwayat Dari Imam Asim Yang kita baca Saat ini Ketika ada huruf Ta Sukun Bertemu dengan huruf Ta Maka Ta Dibaca dengan Ighur Dengan jelas Contoh Kadzabat Samudu Kadzabat Samudu Ada pun nanti Ada beberapa Riwayat lain Yang membacanya Dengan idogom Misal Kadzabat Samudu Nah tugas kita Disini adalah Menjelaskan Ilhar Pada huruf Ta Jadi tugas kita Adalah membaca Huruf Ta Yang sukun ini Dengan jelas Jangan sampai Samar-samar Karena khawatirnya Jika kita baca Dengan samar Nantinya Dia akan mirip Ke hukum idogom Misal Kadzabat Samudu Nah Kadzabat Samudu Ini kurang tepat Karena kalau kita baca Seperti itu Seolah-olah Huruf Ta Disana diidogomkan Ke huruf Ta Padahal dalam Riwayat Hafiz Seharusnya dia dibaca Dengan Ilhar Saya contohkan Sekali lagi Kadzabat Samudu Kadzabat Samudu Ta Sukunnya dulu Dibaca dengan jelas Setelah itu Baru masuk ke Huruf Ta Ini untuk Ayat yang ke Sebelas Ayat yang ke-12 Idhim Ba'asa Kita disana Ketemu dengan Hukum Iqlab Idhim Ba'asa Nun sukun Menghadapi Huruf Ba Maka Dirubah Nunnya menjadi Suara dari huruf Mim Disertai dengan Ikhfa dan juga Hunnah Idhim Idhim Ba'asa Bukan Idhim Ba'asa Tapi Idhim Ba'asa Idhim Ba'asa Sempurnakan Bacaan dari Iqlab Hukum Iqlab yang ada Di dalam Potongan Ayat tersebut Kita langsung Lanjutkan Ke Ayat yang Ke-14 Ba'asa Syafawi Yaitu Ikhfa Syafawi Ketika Apa? Ketika Mim Sukun Menghadapi Huruf Ba Ini dinamakan Sebagai Ikhfa Syafawi Lalu juga Di dalam Satu ayat yang sama Kita bertemu Dengan Hukum Iqlab Kita lihat Disana Ada huruf Nun Yang menghadapi Huruf Ba Cara bacanya Kurang lebih Sama Dijadikan Huruf Mim Jadi ketika Kita membaca Ayat ini Jangan Tergesa Jangan Terburu Sempurnakan Hukum Demi Hukum Karena Disana Ada Ikhfa Syafawi Lalu Dilanjut Dengan Hukum Iqlab Keduanya Sama-sama Ditahan Dengan Kurang lebih Kadar Dua Harakat Jadi Jangan Terlalu Tergesa Dalam Membacanya Saya Contohkan Jangan Lupa Huruf Wa Tashdid Dia dibaca Dengan Cara Diberi Hentakan Atau Tekanan Nabr Ada tekanan Disana Ketika kita Menemukan Atau Membaca Huruf Wa Yang Bertashdid Terakhir Ayat yang Ke-15 Di sini Kesalahan Yang Sering Saya Temui Adalah Seorang Memantulkan Huruf Kofnya Atau Memkolahkan Huruf Kofnya Secara Tidak Sempurna Misal Ini Bacaan Yang Kurang Tepat Ini Kurang Tepat Mengapa? Karena Kolkola Itu Dia Lebih Dekat Ke Fathah Meskipun Nanti Ada Khilaf Ada Berapa Pendapat Di Masalah Ini Namun InsyaAllah Yang Saya Ambil Itu Adalah Kolkola Dia Lebih Dekat Lebih Dekat Ke Fathah Misal Bukan Ruka Tapi Ruka Ruka Wala Yakhaf Ruka Jadi Hendaknya Kita Membaca Huruf Kolkola Pada Huruf A Mohon maaf Kita Membaca Sifat Kolkola Pada Huruf Of Ini Secara Sempurna Seperti itu Mungkin Beberapa Catatan Yang Harus Kita Perhatikan Bersama Ketika Kita Membacakan Surat Ashams Ini Selanjutnya Saya Beri Kesempatan Bagi Para Pendengar Yang Ingen Mempraktekan Bacaannya Saya Beri Waktu Dan Saya Kembalikan Ke Mas Didin Baik Ustaz Jazak Allah Khairan Atas Materi Awal Yang Jazak Allah Khairan Sat Atas Materi Yang Telah Disampaikan Di Sesi Pertama Ini Kami Berikan Kesempatan Kepada Para Pendengar Dan Pemirsa Sekalian Silahkan Bisa Telepon Ke Nomor 0823 2727 5333 Untuk Mempraktekan Bacaan Quran Ash-Yams Yang Tadi Telah Dipaparkan Oleh Ustaz Baik Ada Penelpon Kita Langsung Angkat Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Umutati Ustaz Baik Silahkan Umutati Baik Silahkan Untuk Dibacakan Umutati Ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Faqala lahum Rasulullah Naqataw Allahi Wasuqayaha Faqazzabuhu Fa'akuruha Fadamdama Alayhim Rabbuhum Bizambihim Fasawwaha Wa la Ya Hufu Qalbaha Baik Sukarn Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Untuk Umutati Alhamdulillah Untuk Yang pertama Catatan dari saya Ketika Bismillah Untuk huruf Ro yang Bertasjid Jangan lupa Di Sempurnakan Bacaannya Dengan cara Menekan huruf Ro Tersebut Misal Bismillahirrahmanirrahim Ditekan Secara Sempurna Selanjutnya Pada ayat yang pertama Tadi Wasyamsi Nah huruf Shinnya Masih belum jelas Masih belum terlalu jelas Tadi bisa dijelaskan kembali Huruf Shin Saya beri tambahan Ya disini Huruf Shin Dia memiliki Sifat khusus Yaitu Tafashi Nah apa itu Tafashi Tafashi adalah Mela Menyeburnya Mela Mengumpulnya Ya atau meleburnya Udara dalam mulut kita Jadi ketika kita Mengucapkan huruf Shin Khusususnya ketika Dia Bertasjid Ataupun sukun Maka akan jelas Kumpulan udara Atau Udara yang melebur Dalam mulut kita Misal Wasyamsi Wasyamsi Jadi bisa dijelaskan kembali Pengucapan huruf Shin Disertai dengan Sifatnya Yaitu Sifat Tafashi Secara Sempurna Selanjutnya pada ayat yang keempat Walayli Iza Yawushaha Ghoin yang tebal Atau huruf Ghoin yang sukun Disana disempurnakan Dengan Bacaan tebal Dan suara yang dialirkan Tadi yang Umutati baca Itu masih dipantulkan Ya Ghoesha Nah ini kurang tepat Yang tepat adalah Ditebalkan sambil Kita alirkan suaranya Selanjutnya pada Fa'al Hamaha Tadi suara yang Suara yang terdengar oleh saya Itu masih mirip dengan huruf H Nah ini kurang tepat Ini sempurnakan kembali Disana adalah huruf H Yang dia keluar dari Aksol Halqi Tenggorakan bagian Bawah Fa'al Hamaha Bisa disempurnakan kembali Pengucapannya Selanjutnya pada ayat yang ke-11 Kazzabat Thamudu Nah tadi Taknya masih agak tercampur Dengan huruf Tha Misalnya Kazzabat Thamudu Nah ini masih kurang Tepat Jadi Sempurnakan dulu Sukun pada huruf Tha Lalu kita masuk ke huruf Tha Kazzabat Thamudu Kazzabat Thamudu Ya mungkin itu saja Insya Allah untuk Umutati Semoga bisa menjadi catatan Agar bacaannya bisa lebih Baik lagi Wallahu'alam Assalamualaikum Baik Ustaz Jazakallah khairan Atas koreksi dan Masukannya Kembali kami persilahkan Silahkan bagi yang mau Mempraktekan bacaan Qur'annya Yang ini Quran Surat Syams Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Noval Tentang Hukum-hukum Tajwid Di dalamnya Silahkan bisa Praktekan bacaannya Di sesi sekarang ini Ke nomor 0823 2727 5333 Dan kami informasikan Mungkin bagi Para pendengar yang sebelumnya Pernah mengalami kendala Seperti suara memantul Atau Kemersek Seperti itu ya Melalui telepon secara langsung Kami persilahkan bisa Coba telepon melalui Whatsapp Ke nomor yang sama 0823 2727 5333 Atau Melalui nomor tersebut Sobat Muslim bisa juga Menyampaikan pertanyaan Melalui SMS Atau chat Whatsapp Baik ada penelpon Kita angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Anaknya yang mau baca Anaknya yang mau baca Atau bagaimana tadi Bagaimana Pak Silahkan Waalaikumsalam Ya Waalaikumsalam Silahkan bisa dibacakan Surat Asyams Surat Asyams Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik dengan siapa Dimana Dengan Ahza Dirantau Dirantau Berapa Oke Silahkan Silahkan Tentang Al 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 O Al 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton 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 Lalu pada Bisa menonton Melalui Terima kasih telah menonton 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 Untuk Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Bukan Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Dari Bapak Selamat menonton Terima kasih telah menonton Tadi yang Mereka Sama tadi Mereka 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 Kita ketika Mereka 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 Tadi Mereka Mereka Terima kasih telah menonton Mereka 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 Mereka